Hai teman-teman kembali di beta pelakat ID ya channel yang membahas serbar-serbi ikan cupang dan merawatnya ya bisa dibilang budidaya ikan cupang skala rumahan ya kali ini saya akan membahas berapa tinggi air untuk ikan cupang baik burayak maupun anakan ikan ya anakan ikannya oke menurut saya yang saya pelajari dan saya pahami ya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya bertanya kepada petani cupang baik di sosial media ataupun di sekitar boleh yang saya miliki ya ternyata kedalaman untuk burayak itu adalah sekelinking teman-teman ya segini tuh ukurannya dan untuk burayak apa untuk anakan ikan yang sebesar ini teman-teman mana ikannya ya nah untuk ikan sebesar ini ininya adalah setelunjuk ya ukuran telunjuk maksudnya nah sini teman-teman ya seukuran telunjuk nah sekarang kita akan memindahkan ikan anak ikan cupang ini ke wadah yang agak lebih besar ya kenapa ukurannya harus segitu teman-teman ada yang ukurannya sekelinking dan segonjuk agar dapat mencapai ke permukaan ya jadi bisa bernapas seperti itu teman-teman ya baiklah kita akan ambilkannya dengan gunakan serokan teman-teman nah begitulah ukuran tinggi air untuk ikan cupang ya terima kasih telah menonton geta pakat ID semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagikan ke sosial media jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis untuk channel ini cepat berkembang terima kasih hey you yeah you you you